Intro Terkait polemik pasal penghinaan presiden yang terdapat dalam pembahasan rancangan undang-undang KUHP Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang KUHP Komisi 3 DPR masih terus membahas pasal-pasal yang terdapat dalam rancangan undang-undang tersebut Termasuk di dalamnya sanksi hukum yang mengikat sampai adanya kesepakatan dari semua fraksi Anggota panjar rancangan undang-undang KUHP, Erma Suryanian Ranik mengatakan pembahasan undang-undang tersebut pada intinya adalah untuk mencegah marwah dan kehormatan presiden Namun Erma menambahkan terhadap jenis delik yang akan diperlakukan, beberapa fraksi menganggap sebagai delik aduan Karena apabila terjadi penghinaan terhadap presiden, maka presiden yang wajib melaporkan serta bersedia untuk dikritik Delik aduan adalah ketika presiden sendiri yang merasa terhina, dia yang harus mengadukan kepada aparat penegak hukum Kita gak mau misalnya presiden yang gak merasa terhina, tiba-tiba ada relawannya di ujung provinsi mana, mengadukan itu sebagai penghinaan presiden Nah, kami juga sepakat di DPR bahwa presiden itu marwahnya harus dijaga Sementara anggota komisi 3 DPR lainnya, Taufikul Hadi, mengatakan pasal penghinaan terhadap presiden sendiri masih menjadi perdebatan Namun pada tingkat tim perumus, hal ini tidak menjadi masalah Pasal penghinaan presiden ini adalah tidak sama dengan penerapannya seperti yang berlangsung di masa kediktatoran Tetapi ini adalah justru kita bahas ini di dalam sebuah iklim demokrasi kita Benar-benar apabila terjadi penghinaan Mario dan Chris Tio, TVR Parlemen melaporkan